Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Oktamat ya Silahkan subscribe dulu bagi yang belum subscribe Karena di channel ini kita akan belajar matematika Oke Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen ya Nah di video kali ini saya akan membahas Pola-pola bilangan yang pasti keluar di UTPK 2020 Ada 6 soal Nanti kita pas ada 6 soal Ini sudah terlihat ya soalnya seperti ini Nah semua ini semuanya berasal dari pola bilangan Ya semua adalah berasal dari pola bilangan Sebenarnya Pola-pola bilangan ini sangat mudah ya Mudah itu artinya apa? Jika kalian Itu sering latihan Nah kalau sering latihan nanti Akan cepat ketemu pola bilangannya seperti apa Atau pola perkalian Ataupun pengurangan Oke Pola bilangan di sini nanti Bisa operasinya bisa berupa plus Bisa negatif Bisa perkalian Ataupun pembagian Itu ya Nah Kita coba mulai dari bentuk yang segitiga seperti ini Nah di soal ini Kamu kan harus mencari nilai tandanya berapa Apabila diketahui sisi-sisinya Nilainya seperti ini Itu ya Sisi-sisinya adalah nilainya seperti ini Sehingga kamu Mengerjakan atau mencoba Yaitu dengan mengalihkan 10 kali ke 9 Ataupun 10 kali 5 Ataupun 5 kali 9 Sehingga nanti harus hasilnya adalah 41 Kalau kita cek aja Ini kan 41 kan bisa kita lihat dari 41 tambah 9 ketemu 50 Padahal di sini kan 5 kali 10 kan sudah pasti 50 Itu ya Berarti kan kalau otomatis kita lihat aja 9 tambah 41 adalah 50 Berarti bisa kamu lihat di sini 5 kali 10 berarti ketemu 50 Biar menjadi 41 Oh ternyata tinggal dikurangi 9 Nah gitu Ataupun kalau kita lihat aja di sini 5 kali 5 tambah 41 Kan 45 10 nya tidak berguna Artinya tidak ada sangkutannya Padahal 3 bilangan ini Harus saling berhubungan Sehingga menghasilkan Nilai yang di tengah Dengan logika yang sama Ini tadi adalah kita kali 5 kali 10 adalah 50 Dikurangi 9 Kita coba di sini 7 kali 9 7 kali 9 ketemu 63 Nah Dengan pola yang sama juga Tinggal kita kurangi bilangan 11 ini 63 dikurangi 11 Berarti ketemu 52 Maka otomatis saya punya C Gimana? Oke ya Itu logikanya Kita lanjut ke soal berikutnya ini Dengan logika yang sama Kamu cari nilai Yang tanda tengah ini berapa Itu ya Sekarang kita coba aja Kok hasilnya 10 dari mana? Kalau kita coba 30 bagi 2 kali 15 Ataupun 10 dibagi 5 Ketemu 2 2 kali 2 4 Oh enggak Kemana? Berarti kan kita coba cek aja 30 dibagi 2 Ya 30 dibagi 2 Berarti kan kita cek aja 30 dibagi 2 Yaitu ketemu 15 Ya Ini kita bagi ya tadi ya Tanda hubungannya adalah pembagian Sehingga kan ketemu 15 30 dibagi 2 Ketemu 15 Dikurangi 5 Ketemu 10 Oke Disini adalah pengurangan Dengan logika yang sama Kamu kerjakan disini Berarti 45 Dibagi 3 Ketemu 15 15 Dikurangi bilangan Di sebelah kiri tadi Sama dengan ini 15 kurangi 9 Ketemu 15 kurangi 9 Ketemu Nah Sehingga jawabannya otomatis adalah A Nah gitu Artinya apa? Operasi yang disini Itu harus sama juga operasi yang disini Jangan sampai berbeda Gitu ya Yuk kita lanjut Apabila ketemu Soal yang berupa Persegi Disini ada 2 Ada 4 Ada 6 Ada 5 Disini ada 2 Ada 2 Ada 3 Ada 9 Nilainya berapa Oke Baru kita cek aja Ya itu Kalau misalkan 5 x 2 Kan 10 Ditambah 6 x 4 24 24 Tambah 10 32 kan Bukan Kan 24 Tambah 10 Ketemu 34 Ini 32 Oh berarti logikanya keliru Kita cek lagi Misalkan 5 x 6 Kan 30 Ditambah 8 38 Oh kita coba Lintas gini 2 x 6 Ketemu 12 5 x 4 Ketemu 20 12 Tambah 20 Ketemu 32 Oke Berarti kan logiknya seperti itu Berarti 2 x 3 Ketemu 6 2 x 9 Ketemu 18 18 Tambah 6 Ketemu 24 Oke Ketemu Oke Ya dengan logiknya yang sama Kita cek nomor berikutnya Perseginya Yaitu kita coba kali tadi Ada 3 Ada 5 Ada 7 4 6 7 5 8 Kalau kita kali 5 Kali 3 15 15 Tambah 7 Kali 4 28 Kalau banyak Ini 23 Berarti kilur Kita coba Kita kali gini Kita coba kali kesini 3 x 4 Adalah 12 Oke 5 x 7 Adalah 35 35 Kurangi 12 Ketemu 23 Oke Berarti cocok Kita cek Karena ini sudah ketemu Logikanya perkalian Seperti itu Kita ceknya disini 5 x 6 Ketemu 30 Kemudian 7 x 8 Ketemu 56 Ya 56 Berarti 56 D kurangi 30 Ketemu D Itu ya Logikanya tetap sama Tadi disini Dikali kurangi Dikali kurangi Dibagi dikurangi Dibagi dikurangi Dikali dikali Jadi tidak sama Dikali dikurangi Maka logika ini Harus sama semua Kalau disini logikanya seperti itu Disini juga harus Seperti itu Jangan sampai Berbeda Kita cek dengan Soal yang lain Oke Sekarang muncul soal Lingkaran Sama Persegi 5 Nah di lingkaran Ini tanda tanya berapa Nah sekarang kita coba Cek aja Kalau model lingkaran ini Biasanya penjumlahan Kamu jumlah aja Yaitu 2 Tambah 17 Tambah 8 Tambah 8 Tambah 32 Tambah 2 Itu ya Kita cek aja penjumlahannya Ini kan ketemu 25 Ini sama sini 40 65 65 Ditambah 2 Tambah 2 4 Berarti ketemu 69 Oke Di dalamnya 69 Berarti di luarnya juga harus 69 Kita cek aja 7 Tambah 9 Tambah 11 Tambah 12 Tambah 12 Oh 7 9 11 12 14 Ditambah X Sama dengan 69 Karena yang di dalam Sudah ketemunya 69 Kita cek aja disini Berarti 7 tambah 9 Adalah 16 16 Tambah 11 Adalah 27 27 Tambah 12 49 49 Ditambah 14 14 14 Ketemu 63 Itu ya 63 Kita cek aja Oh iya Kita jumpah dulu tadi Ini ketemu sini Sebentar 7 7 7 9 11 12 14 Oke betul Disini ketemu 26 Ya Disini tadi ketemu 7 tambah 9 16 Disini ketemu 27 Oke ya 16 Ditambah 11 27 Ditambah Ketemu Ya Itu 3 Disini 5 53 Berarti 69 Dikulangi 53 Ketemu 16 Sehingga Jawabannya adalah C Oke Itu ya Oke Kita coba Satu soal lagi Disini Hasilnya berapa Oke Kalau kita Di dalamnya Ada bilangan Kita cek aja Perpindahnya disini Kita kali Depannya aja Coba 8 Kedua 4 Itu kan Dikali 3 Terus 12 Ketiga 6 Ternyata juga Dikali 3 Oke Berarti disini Berarti juga Dikali 3 Karena udah Cocok aja 8 Ketiga 24 12 Kali 3 Adalah 6 9 12 Ketiga Adalah 36 Kemudian 21 Dikali 3 Ketemu 63 Kebetulan Ada 63 Oke Betul Kalau kita Bagi 3 Seharusnya 7 7 Kali 3 21 Cuma disini kan 7 tidak ada Otomatis kita balik 21 Kesini adalah Sama Itu 63 Itu ya Dari Pengerjaan ini Ya Silahkan ambil kesimpulan Artinya apa Kalau kita sering berlatih Untuk mengecekkan pola bilangan Maka akan cepat ketemu Hasil-hasil pola bilangan tersebut Oke Semoga bermanfaat Jangan lupa Klik like Dan subscribe ya Semoga bermanfaat Jangan lupa Di komentari Kalau ada pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.